Demikianlah mereka yang berbelas kasih Memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah Tepat pada waktunya Semoga ini semua menjadi milik para kerabat Semoga mereka berbahagia Dan setelah mereka berkumpul di sana Para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul Mereka bergembira sepenuhnya Akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah Semoga para kerabat kalian berusia panjang Mereka lah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan Penghormatan telah diberikan kepada kita Tiada pemberi tanpa pahala Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan Tiada perdagangan, tiada transaksi jual-beli dengan uang Maka dengan pemberian dari sini Mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini Bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal Bagaikan sungai-sungai yang penuh Dapat mengalir memenuhi lautan Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini Bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal Wahai siswa-siswa Bila engkau ingin membalas kebaikan orang tuamu Tulislah khutbah ini untuk mereka Kumandankalah khutbah ini untuk mereka Bertobatlah tas pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan demi mereka Untuk kepentingan orang tuamu Berikalah persembahan kepada agama Demi orang tua Patuhlah kepada perintah Untuk hanya memakan makanan suci dan bersih Demi orang tua Biasakalah berdana dan mencari keberkahan Bila engkau dapat melakukan ini Engkau adalah anak yang berbakti Bila engkau tidak melakukannya Engkau adalah orang yang akan menuju pada alam sengsara Sabe satabawantu sukitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera Sikap pening, sikap merenung selesai Sadu, sadu, sadu Terimalah salam di dalam Dharma Namo sang yang adi budaya Namo budaya Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu suruh sekalian Ada beberapa penanganan-penangan akhir Yang dilakukan oleh seseorang Berkaitan dengan orang yang telah meninggal Yang pertama penanganan akhir seorang Ada jenazah atau seorang yang telah meninggal Itu dengan dikubur atau dikebumikan Dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan tertentu Mungkin dengan mempunyai kuburan atau pusaran Keluarga mempunyai obyek penghormatan Dan kuburan itu sewaktu-waktu di bulan-bulan tertentu Sebagai sarana untuk mengumpulkan keluarga-keluarga Terutama anak-anak putra putri beliau Dan pada bulan cingbing maupun bulan ulambana Kita bersama-sama bisa menyatakan bakti dan hormat Dengan membawa persembahan-persembahan Yang berupa makanan-makanan Sekalipun makanan itu dipakai istilah persembahan Namun sebetulnya Yang mengkonsumsi adalah yang hidup ini yang membawa ini Namun bukan berarti tidak mempunyai nilai dan manfaat Bagi yang telah meninggal Yang meninggal merasa diperhatikan Merasa disimpatiki yang hidup Anak-anakku tetap berbakti Terbukti datang ke kuburan Untuk tetap membawa makanan-makanan dan lain sebagainya Dan di saat di kuburan itu Kita juga bersama-sama di hari-hari tertentu Juga bisa curhat biasanya Untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan Yaitu dikubur penanganannya Kemudian yang kedua Ada dengan istilah dikremasi atau diperabukan Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu Sekarang anak-anak sudah keluar kota semua pergi jauh Tidak setiap tahun bisa datang menemuk kuburan orang tuanya Maka lebih praktis ya Lebih ekonomis juga Itu diperabukan atau dikremasi Sewaktu-waktu anak ingat kepada orang tuanya Bisa pergi ke laut Kalau abu itu dilarum di laut Namun ada juga abu dari orang yang telah meninggal Disimpan di tempat-tempat tertentu Ada di wihara atau di rumah-rumah penintipan abu cenasa Sewaktu-waktu di saat cengping pun bisa datang Abu itu sebagai bentuk penghormatan Dan juga obyek penghormatan dari keluarga yang masih hidup Kemudian ada juga penanganan yang lain Yaitu di zaman Sang Buddha ada pemakaman angin Yang mayat itu ditaruh saja Ditaruh di hutan ya Itu kalau sekarang masih ada Sekarang ada di Bali Di Bali di Trunian itu mayat itu ditaruh saja di bawah pohon ya Itu Kemudian ada juga pemakanan pemakaman langit Ini adanya di luar negeri di Tibet Jadi jenasa itu dipakai untuk ngasih makan burung-burung pemakam bangkeh Kemudian ada juga pemakaman laut Yaitu dicegurkan di laut atau di air Ya masih ada juga kalau zaman Sang Buddha Itu juga ada Bahkan sampai saat ini pun di saat Covid di India Itu ada beberapa mayat-mayat itu sengaja dihanyutkan Terutama mereka yang tidak mempunyai biaya Untuk kremasi dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Memberikan penghormatan Ada yang memakai objek-objek dari sisa jasmanibul yang telah meninggal Namun juga dalam bentuk doa dan juga sarana dan prasarana Sebagai bentuk penghormatan yang telah diada Kita bersama-sama Di samping peti jenasa Bisa melihat rumah-rumahan Ini juga sebuah doa Sebuah rasa bakti dan pengharapan Yang hidup kepada yang telah meninggal Kita berpikir dan berharap Sepeninggalan Mama Sulis ini Di alam selanjutnya Di alam sana pun Bisa menempati rumah sebagus dan semegah ini Semewah ini Ini sebuah gambaran doa dari yang hidup kepada yang meninggal Agar di alam sana Yang telah meninggal orang tua Jika pepergian jauh-jauh Tidak mengalami kesulitan Dikirimi pesawat Dikirimi mobil-mobilan Dikirimi becak Agar di alam sana Di tempat yang bagus dan indah Mama tidak kesepian Dikirimi TV Sarana hiburan Agar di alam sana Di saat pekerjaan tidak kecapean Dikirimi pembantu Dan pembantu pun juga Banyak juga Biar tidak salah Di saat memanggil dikasih nama-nama Biasanya nama-nama pembantu Yang dikirimkan itu nama-nama orang Jawa Ada Yanto Ada Paizo dan lain sebagainya Ini sebuah gambaran pikiran yang hidup kepada yang meninggal Sebuah doa Agar mama di alam sana pun Mempunyai fasilitas kehidupan Seperti yang gambaran yang kita lihat ini Alangkah bahagianya Mempunyai orang tua yang bisa menempati Rumah sebagus dan semegah ini Tentunya keluarga yang ditinggalkan Tidak perlu mengawatirkan lagi Mencemaskan lagi Tentang nasib atau keadaan di alam-alam sana Itu adalah sebuah doa dan harapan Bagi yang hidup kepada yang telah meninggal Kemudian rumah-rumah ini juga berfungsi Agar setelah meninggal Mama tidak melekat lagi Terhadap apa yang pernah dipunyai di dunia ini Jadi besok akan dibakar Seolah-olah dibawakan semua Arwah yang masih Melekat terhadap materi Terhadap hal yang pernah dipunyai Menjadi arwah yang gentayangan Seolah-olah sudah dibawakan Semoga tidak terikat melekat lagi Terhadap apa yang dipunyainya Kemudian yang ketiga Maknanya Bapak rumah-rumah ini kita hormati Kita lihatkan kepada keturunan-keturunan Atau ahli waris beliau Tidaknya ahli waris peninggalan orang tua yang telah meninggal Tetap menghormati jerih payah Dari orang tua kita Yaitu rumah dan sarana-sarana yang lain Penghormatannya bagaimana? Tidak jadikan bahan rebutan di antara saudara dan famili Kita tetap menghormati Syukur bisa mengembangkan Dan jangan pernah berpikir Setelah orang tua meninggal Pikirannya untuk menjual, menjual, menjual Justru kita berpikir untuk mengembangkan Apa yang pernah dipunyai prestasi Yang pernah dipunyai orang tua Dikembangkan lebih baik lagi Lebih banyak lagi Jadi beberapa simbol-simbol Itu merupakan syarat dengan pesan-pesan moral Kemudian di tempat lain juga Kalau ada orang mati Di saat mengantar kekuburan Ini di Jawa Ada dibawain sapu Kita sebuah doa agar selama perjalanan lancar bersih tempatnya Ada lagi yang dibawai degan Kelapa muda Sebuah doa, sebuah harapan kepada yang mati Kamu kalau ditanya malaikat jangan deg-degan Sebuah pesan kepada yang telah meninggal Tentunya banyak ya pelajaran-pelajaran yang dapat kita gali Di dalam ruangan ini Namun pada esensinya adalah sebuah penghormatan Sebuah doa yang hidup kepada yang meninggal Agar di alam sana tetap terjaga kesejahteraan dan kebahagiaannya Rumah-rumah ini akan menjadi kenyataan atau tidak di alam sana Mama mempunyai fasilitas kehidupan seperti gambaran ini atau tidak Tentunya tergantung dari beberapa faktor Faktor yang sangat menentukan adalah timbunan kebaikan-kebaikan Yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya Itulah yang akan menentukan arah dan tujuan Kelahiran-kelahiran di alam bahagia atau menerita Adalah kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh Mama Semoga dengan dukungan doa Baik itu melalui sarana maupun tidak melalui sarana Apa yang menjadi harapan keluarga Mama Ibu Sulis segera traiki alam bahagia Benar-benar segera menjadi kenyataan Dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya Melalui beberapa hari kita membaca Sutra Amitabah Dan bertupat atas kekilapan-kekilapan Yang pernah dilakukan semasa hidupnya Benar-benar melegakan hati Dan mendapatkan jalan yang lapang dan terang Untuk beliau Sadu, sadu, sadu Selamat menikmati